hai 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 oke Cui baik lagi bersama kenandul gamer santai no game no life gimana kabar kalian hari ini masih semangat tentunya kan puasanya cuy ya jangan mampir ke warungnya teh Yuli hahaha iya 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 ya karena sih sekarang ini bulan puasa ya jadi stop dulu mampir ke warungnya teh Yuli ya ngopi ngopinya stop dulu cuy oke jadi di video kali ini gua mau build si Kirishima SR ya karena kebetulan Kirishima SR gua udah lumayan membadak ya jadi gua bakal build lagi dan nanti gua bakal ngetes di arena cuy gua akan tes dulu di arena ya oke kita lihat dulu di sini Kirishima SR nya ya nanti gua of line up nya pakai dua Kirishima sih kayaknya karena gua Kirishima yang abl juga ada ya gua pakai dua Kirishima ya buat di arena ya nanti ya kita lihat dulu untuk ability boardnya sendiri udah gua awakening ya sampai di hashtag 8 dan piece root nya di piece root masih di sini ya masih satu dong untuk yang unlock skill pasifnya cuy jadi gue buat buat ngebuka pasifnya doang jadi kayaknya gua akan beli ini ya ya piece root nya dan juga untuk tambahan advance levelnya ya bahwa gue tambahin juga tentunya supaya HPnya makin ini ya cuy oke di sini gue tambahin HP sama powernya jadi si HP sama powernya sendiri di sini gua udah Max ya dan untuk speednya masih belum ya kurang 60 lagi 60 poin lagi jadi nanti gua bakal cari lagi untuk speednya ya oke levelnya jadi di sini gua bakal beli dulu piece rootnya kali ya piece rootnya gua beli sekitar berapa ya 60 kali ya 60 atau 80 ya oke sini kita cari dulu untuk piece rootnya Kirishima SR yang str ya nih takutnya kita ketuker ya karena Kirishima SR ini ada dua ya Nah nah nih Kirishima yang ini ya kita beli 40 ya oke gua beli 40 langsung gua build ya Kirishima SR sini ability board si Kirishima nah kita bakal lihat nanti di di arenanya ya oke unlock limit oke ini masih kurang 20 masih bisa sih sebenarnya nanti gue tahan dulu ya aku tahan dulu Oke jadi kayak gini aja dulu ya sementara kita lihat dulu powernya battle pointnya maksudnya oke 254 ya langsung aja ya Oh ya di sini ada rekrut tambahan cuy rekrut tambahan free rekrut maksudnya oke sini ada banner baru juga ya abl keluar lagi untuk abl keluar lagi untuk tipe str ini baru keluar ya jadi tipe str ini baru keluar ya jadi gua bakal coba di str oke oke ampas ya masih ampas cuy ya gaca satuan masih ampas oke dapat R oke langsung aja kita ke arenanya cuy oke oke ini kenapa gua build shikirishima ya karena shikirishima bagus buat tank cuy ya untuk yang tipe SR Oke jadi sini gua bakal cari ini ya musuh ya untuk gua lawan karena kebetulan BP gua juga enggak terlalu gede-gede banget ya jadi gua bakal cari musuh yang enggak begitu susah juga cuy ya oke sini gua gua bakal coba yang ini kali ya 248 jadi bisa dibilang ini masih bisa gua lawan ya ini gua copy dulu untuk yang ini oke nah nah jadi kayak gini ya lineup gua ada si baku gua abl kirishima abl kirishima str terus sama ocako tnt dan juga dari dst ya nah kayak gini cuy ya kayak jadi disini gua pakai ini kalau kirishima yang abl bukan thanks ya kalau gua bilang bukan enggak terlalu tanker banget ya Oh ya di sini untuk sikirishima SR ini masih bisa di level up ya jadi gua level up dulu kayaknya nih oke kayaknya level 75 nih ya level 75 masih bisa oke level 75 cuy ya dapat level 75 lumayan oke lanjut aja ya langsung kita lanjut 254 ya ini langsung 254 cuy langsung kita coba di arena ya nih kebetulan dia ada negeri ya jadi kalau misalkan gua gas si ini ya agak susah juga dia juga kebetulan kan ada tank juga tank healer ya kalau sedangkan line up gua enggak ada healernya cuy gue bakal coba nih apakah line up gua bisa melawan yang ada healernya ya oke udah masuk ya ke ininya in gamenya oke kita bakal lihat ya kedua kirishima yang melawan dua healer ya dua kirishima melawan dua healer ini enggak terlalu tanki banget ya kalau untuk yang abl ini cuy enggak terlalu tanki ya oke gua pake skill yang mana dulu ya bisa nge-cancel Oke ini gua pake yang enggak ini dulu ya bisa nge-cancel dia Hai ke jadi sini gua pakai skill yang ini ya oke ability cover oke gua menang speed di sini ya lumayan untuk awal-awal bisa menang speed nih udah bagus banget ya karena speed tuh penting banget ya untuk di arena sendiri oke cover dapat barir ya oke nol nah nil ya nih dua tanker kayaknya line up ini ini lumayan bagus ya oke langsung mati ya langsung mati keluar si olmec Oke ini kayaknya lumayan bagus sih untuk tim gua sendiri ya tapi kalau misalkan untuk jawab jangka panjangnya ya ini kurang bagus cuy kalau untuk ke depannya ini gua pakai lagi kita incer dulu sih neger ya oke sip Oke paling penting sih untuk di arena ya speed ya paling penting itu speed ya oke miss miss ya malah miss cuy oke nol ya Nah untuk yang SR sendiri ini masih belum kena damage ya dari musuhnya oke ada vf fashion dia dapet evasion semua ya oke.yo apa-apa doce lagi Oke ini sengit sekali ya untuk healer dua ini sangat menyulitkan sekali cuy ya oke oke langsung plus ultra ya langsung plus ultra disini defense si hadoh sendiri itu eh berkurang ya defensenya berkurang sekitar berkurang sekitar berapa nih 15 persen Oke nah ini kebetulan besi SR Kirishima gua ini ya untuk tipenya itu lebih bagus ketimbang sini jire hadoh ya karena ynt tuh dibawahnya strc Oke jadi di demiknya lebih gede ke negeri hadoh kalau Kirishima sr gue ya oke oke nih bakunya nggak ada yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bagus cuy kenapa kalau misalnya kita ketemu musuh yang tipenya itu bisa di atas kita itu itu bakal rugi banget ya oke ultimate ya ini gua bakal ngecer si healernya ini dua ya oke oke ultimate baku go di 23000 ribu ya lumayan masih hidup tapi dia Oke ultimate dari Kirishima 20.000 yang kritikal oke oke nih jiranya masih hidupnya kayaknya adalah stand ya dia sini jiranya sendiri di sini adalah standnya dia oke sini oke ini udah bagus banget ya karena menang speed C nah bener ya sini jiranya adalah standnya jadi dia masih hidup oke dua mati oke tiga-tiganya mati ya masih ada si Todoroki ya Todoroki apa nih strk INT ya Todoroki INT cuy spesialis ngebekuin Oke ini kayaknya gue menang ya bukan kayaknya sih emang udah menang ya udah pasti menang ini oke 16.000 masih hidup ya ternyata masih hidup ya nice dah dan di finishing oleh Kirishima strc Oke ini jadi untuk dua tank ini ya semi tank kalau bisa gua bilang sih Kirishima ABL ini semi tank ya karena bu nggak terlalu tanky banget cuy kalau yang udah-udah gua pakai gitu ya Nah jadi itu dia ya tadi Kirishima ABL dan Kirishima SR tadi gue udah coba ya Kirishima SR itu lumayan tanky ya bagus banget malah bukan lumayan lagi ya bagus malah bagus banget karena untuk DMG sendiri itu enggak ada yang masuk banget ketika dia karena 00 terus gitu dari skill-skillnya itu bagus-bagus banget ya skill-skillnya itu khusus buat tanker cuy ketimbang yang Kirishima ABL ya ketimbang Kirishima ABL itu Christmas TR yang SR ini lebih tanky banget ketimbang yang Kirishima ini ABL ya nih yang ini cuy ya oke jadi gue bisa simpulkan kayaknya bagusan SR Kirishima strc ini ketimbang yang UR ABL ini ya cuy jadi lebih bagus ini ya dan yang UR juga pun yang strc itu bagus banget ya kalau kalian punya tuh wajib di build sih oke jadi kayaknya cukup sampai disini dulu video kali ini ya kode tes di arena Kirishima strc yang SR ya jadi kesimpulannya itu bagus untuk di build ya tapi untuk jangka panjang itu kayaknya kurang ya kalau misalkan ada musuh yang lebih kuat lagi coya Oke jadi terima kasih buat teman-teman semua ya jangan lupa like komentar subscribe ya gue nandul pamit undur diri ya Oke kiminotor ikonin sub indo by broth3rmax